Kita kesorotan selanjutnya, vonis bebas kepada anak ex-anggota DPR dalam kasus kematian rekan perempuannya Dini Sera Afrianti mengecewakan pihak keluarga korban. Tim kuasa hukum keluarga segera melaporkan tiga hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Kuasa hukum menyatakan akan melaporkan majelis hakim yang memutus vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Selain melapor ke Badan Pengawas MA dan KY, kuasa hukum juga akan membuat laporan ke KPK atas dugaan penyalahgunaan wenang dan penyuapan. Kuasa hukum kecewa dengan putusan hakim yang menyatakan putra dari mantan politisi PKB itu tidak terbukti melakukan penganiriaan yang menyebabkan korban Dini tewas. Kami akan melaporkan tiga majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi dan penindakan terhadap tiga majelis hakim ini. Jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kami ingin KPK juga melakukan investigasi pengawasan terhadap majelis hakim ini. Jika ditemukan adanya indikasi dan adanya bukti dugaan penyalahgunaan hukum dalam tidak pidana korupsi ataupun penyuapan. Jika buktinya cukup kami minta agar KPK juga melakukan penindakan terhadap majelis hakim ini. Terkait fonis bebas anak mantan anggota DPR, KK Almarhum Dini, Ruli Diana, kecewa dan meminta ada upaya banding keluarga berharap Ronald Tanur dihukum dalam kasus ini. Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa yang juga kekasih korban dengan hukuman 12 tahun pidana penjara karena menganyai kekasihnya hingga tewas. Namun hakim, PN Surabaya memutus bebas terdakwa. Keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya sedih sama mungkin. Sedih sama mungkin ya. Diperjuangkan lagi. Sebenarnya kan kalau keluarga gak tahu menangu ya. Gak tahu menangu ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah, udah tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya. Sekarang udah Tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas. Udah bebas maaf. Buah maaf. Tahu. Terima kasih.